Intro Bro, kembali lagi dengan Mambang Cerepet di Pagar Alam Puas Channel Dampak ekonomi akibat dari COVID-19 diperkirakan jumlah hewan kurban idul adekha 1441 hijriah di kota Pagar Alam menurun dari tahun sebelumnya Berikut liputannya Dampak ekonomi akibat dari COVID-19 diperkirakan juga turut berdampak kepada jumlah hewan kurban idul adekha 1441 hijriah di kota Pagar Alam Jumlah hewan kurban tahun ini pun diprediksi menurun dari tahun sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Haji Winhartan melalui kasih Bimas Islam Sumaji Menunturkan bahwa untuk jumlah hewan kurban idul adekha 1441 hijriah tahun 2020 ini Kemungkinan turun bila dibandingkan di tahun 2019 lalu Sumaji menyontohkan seperti halnya di wilayah tempat tinggalnya pada tahun 2019 lalu bisa mencapai 6 ekor sapi untuk kurban Pada tahun 2020 ini kemungkinan besar hanya bisa 4 ekor sapi kurban Berdasarkan data kurban dalam kota Pagar Alam tercatat di Kanmenak Kota Pagar Alam tahun 2019 untuk Kecamatan Pagar Alam Utara Jumlah hewan kurban sebanyak 239 Kecamatan Pagar Alam 382 Kecamatan Dimpo Utara 188 Kecamatan Dimpo Tengah 140 Kecamatan Dimpo Selatan 105 Dengan total keseluruhan Ada 1054 ekor sapi dan kambing Edo Pagar Alam Post Channel Kecamatan Dimpo Utara 188